Intro Ya paham Mbak, maaf Oke, dalam artian gini Wancara Bincang Santai ini Sudah tergambar lah, tergambar Apa yang Mbak rasakan Perugian Mbak sebagai komisaris Akibat adanya lahirnya Pembuatan akta, berita acara RUPSLB, sehingga Mbak kehilangan jabatan Mbak sebagai komisaris Sedangkan pada saat pendirian itu Mbak bersama-sama dengan suami Mendirikan PT. CCK, kan gitu Sedangkan 5% itu Hanya untuk melengkapi saja Kan begitu, nah tiba-tiba Yang karena suami Mbak melakukan Tindak pidana dan sudah di penjara Mbak kehilangan Apa namanya Jabatannya Mbak sebagai komisaris Utama digantikan oleh yang 5% Gara-gara terjadinya transaksi jual-beli Pada saat RUPSLB tersebut Sedangkan Mbak sendiri Belum pernah mendapat penawaran Begitu ya Penawaran Benar Penawaran untuk membeli saham tersebut Oke Terima kasih Mbak Greta Apa? Pak Greta jadinya tuh Mbak Susan Atas waktunya kita bincang Sudah saya tangkap Sudah insya Allah Teman-teman notaris PPATS Indonesia itu Paham posisi Mbak Kerugian Mbak terhadap Akibat Terbitan Akibat dibuatkan Akta berita acara Sehingga terjadi Perubahan di dalam Komposisi perusahaan keluarga Mbak Seperti itu Mbak ya Oke Sebelum saya tutup Ada lagi yang ingin Mbak sampaikan? Terima kasih waktunya yang telah diberikan Semoga pengaduan saya ini Bisa ditanggapin Dan saya mendapatkan Satu fakta nyata Atas kerugian yang saya alamin Jadi semoga Seperti saya pengusaha Dan masyarakat tuh Tidak dijolimin Dengan status dia Yang ada Statusnya sebagai notaris Jadi semoga Yang telah kita laporkan Semoga dari MKM Juga tidak melindungi Dan tidak memberikan komunitas Kepada notaris M ini Jadi Jadi kerugian yang saya alamin Yang telah Yang ada terbentuknya Grety ini Bisa ditendaklanjutin oleh Penidik ya Ya Karena Jujur kata Kerugian yang Saya alamin itu Sangat berat sekali Jadi terminalnya Hampir Ya Boleh sebutkan Kalau mau disebutkan Atau Mau gak mau disebutkan Juga gak apa-apa Kerugiannya Boleh Ya gak Terserama sih Mau disebutkan atau gak Kerugiannya Kerugian yang saya alamin itu Kerugian yang saya alamin itu Dari bulan Desember Sampai dengan September Bulan ini Itu ada wacana Diduga adanya Kerugian Sampai 52,5M 52,5M Uih Wow Baru material Baru material Baru material Itu dari material Ini material Dari Traumat Dari Saya tidak boleh Ini lagi Saya Gak ada jabatan Komisaris utama lagi Kan Jadi Banyak yang Ini saya mohon Dari pihak MPD Dan pihak MKN Tidak memberikan Perlindungan dan imunitas Atas pelaporan Oke pemirsa Grossaver Demikian nih Bincang Santai Gross TV Dengan Mbak Susang Yang Yang Di PT.CCK Ya Di saat pendirian ini Adalah komisaris utama Dikarenakan Ada peristiwa Kekerasan Indah pidana Di sebelum Terlaksananya RUPSLB Itu Masih tetap Sebagai komisaris utama Namun Selain menjak Terjadinya RUPSLB Yang disenggarakan Di kantor notaris M Berdampak Kepada Hilangnya Jabatan Mbak Sebagai komisaris Utama Karena adanya Terjadinya Jual beli Saham Antara notaris Entah Antara Antonius Dengan Greti Nah sedangkan Mbak Tadi dari pendelasan Mbak Susan ini Mbak Susan tidak pernah mendapat Penawaran Untuk jual beli saham Dan kemudian juga Agendanya pun Tidak dicantumkan Terjadinya jual beli saham Agak menarik Memang Akta notaris Yang dibuat oleh Notaris M ini Di tanggal 28 Tanggal 29 Sudah langsung Didaftarkan Atau dimintakan Surat Dari SK Menterinya Oke Grossever Demikian Bincang Santai Gross TV Bersama Mbak Susan Semoga Apa yang dialami Mbak Susan ini Dapat Menjadi pertimbangan Dari Majlis Pengawas Daerah Majlis Pengawas Wilayah Dengan tentunya Dengan fakta Dan data Bukti Yang dapat Menjadi Pertimbangan tersebut Semoga Mbak Susan Mendapatkan Keadilan disini Terima kasih Mbak Susan Atas waktunya Oke Demikian Bincang Santai Gross TV Bersama Mbak Susan Sampai jumpa Diliputan Dan Bincang Santai Gross TV Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa